Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita Kitab Hidayatul Hidayah. Jadi sangat tidak adil kalau adab bagi orang yang alim, yang pasik itu lebih besar dibanding orang yang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini menurut Imam Nawawi mengomentari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali pada sesi yang lalu. Jadi neraka well bagi orang yang bodoh, yang tidak mau belajar itu satu kali. Jadi nyumpahinnya sekali. Tapi neraka well bagi orang yang alim, yang tidak mau mengamalkan ilmunya, itu seribu kali. Menurut Imam Nawawi ini adalah angka. Jadi bisa saja yang satu siksaan itu lebih berat dibanding seribu siksaan. Ini kalau saya memahami komentarnya Imam Nawawi ini, ya ibaratnya begini. Kalau kita punya baju putih misalnya, kena tinta atau cat, maka itu bisa kita cuci. Baju itu bisa kita cuci, kita putihkan lagi dan lain sebagainya. Nah ini gambaran orang yang alim, yang memiliki ilmu, kemudian masih tetap pasik melakukan perbuatan dosa. Nah siksa itu adalah tathiron lahu, untuk menyucikan putih jiwanya itu. Tapi dia sudah punya baju, artinya bajunya ada. Nah bagaimana dengan orang yang tidak punya baju? Ini adalah gambaran dari orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Dia tidak punya ilmu. Bagaimana ia sholat tidak tahu, bagaimana membaca Al-Quran tidak tahu. Bagaimana menafkahi istri yang betul tidak tahu. Bagaimana seorang laki-laki itu harus kawwamuna al-anisa tidak tahu juga. Kalau seperti ini kan sama-sama saja dengan tidak punya baju. Masa orang yang tidak punya baju itu bisa disucikan? Makanya gambarannya kalau orang yang tidak mau belajar, tidak mau belajar, itu akan disiksa oleh Allah itu karena ketidakmauannya itu. Sedangkan dia tetap tidak tahu. Ini repot. Kalau orang dipukuli, sedangkan dia tidak tahu kesalahannya. Ini layur jatau batuhu. Kalau seperti itu kan, kalau dalam waktu kesantren itu namanya jahil murokab ya. Dia sudah salah, tidak tahu salahnya lagi, tidak tahu faktor-faktornya lagi. Nah ini, dia disiksa oleh Allah nanti di akhirat, dan tidak tahu gitu loh apa salahnya. Dan ini kan repot. Bagaimana dia bisa mengakui kesalahan itu di hadapan Allah nantinya. Setelah disiksa misalnya terus ditanya oleh Allah, kamu tahu kenapa kamu saya siksa? Tidak tahu ya Allah. Kamu mau bertobat. Bertobat dari apa ya Allah? Ini kan repot sekali. Makanya Imam Nawawi bilang, seribu sumpahan Imam Ghazali ini bisa saja itu lebih ringan. Siksaan bagi orang alim yang fasik, dibanding dengan orang yang bodoh tidak punya ilmu sama sekali. Nah terus kemudian Imam Nawawi meriwayatkan bahwa Al-alim Habibullah. Orang yang alim itu kekasih Allah, walau kanafasikon meskipun mereka itu fasik ya. Karena Yurja tau batuhu. Tahu caranya pulang kepada Allah. Nah sedangkan orang yang bodoh itu aduhullah musuhnya Allah karena dia tidak mau gitu. Jadi hamba Allah masa tidak mau mengenal. Kan tahu itu yang pertama ma'rifatullah itu. Mau mengenal Allah Tuhannya itu. Kalau sudah kenal harus tahu nyuruh apa. Allah itu nyuruh apa. Kan kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih mulia, itu kan pasti sendiko daun. Gitu. Jadi nyuruhnya apa. Gitu. Kadang kita malah belum apa-apa itu nyewun duka. Nah gitu. Karena merendahkan diri kita itu nyewun duka. Minta dimarahi. Nyewun duka itu minta dimarahi. Nah ini konsekuensi dari orang yang tidak tahu apa-apa itu, dia disiksa oleh Allah nantinya. Karena kebodohannya itu sedangkan dia tetap tidak tahu kesalahan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan lagi. Terbagi menjadi tiga. Tiga golongan. Tiga kondisi. Orang yang mencari ilmu menurut Imam Wazali di kitab ini ada tiga golongan. Nanti bisa kita pakai kita termasuk yang mana. Nah kalau kita masuk dalam kategori ini insya Allah bagus. Itu ya pesan saya bagus. Kenapa? Karena muta'alim. Jadi dunia ini yang bagus cuma dua. Al-alim, awil, muta'alim. Orang alim atau orang yang belajar ilmu pengetahuan itu bagus. Selain itu hamajun. Hamajun dalam riwayat itu. Jadi lalat-lalat pertebangan yang tidak penting. Ada tiga golongan kata Imam Wazali. Al-awal yang pertama. Rojulun iku wong lanang. Tolaba. Rojulun iku wong. Gitu ya. Tolaban dolek sopa rojul. Al-ilma'ing ilmu. Liyat takhidahu. Liyat takhidahu. Supoyo nada'akan sopa rojul. Hu'ing ilmu. Zadahu ing sangune rojul. Ilal ma'adi maring akhirat. Walam yak sud lan ora duwi maksud. Gak punya tujuan dia. Bihi kelawan ilmunya itu. Illa wajhallahi kecobo. Wajahiku si Allah. Ridwaniku si Allah. Waddarul akhiratalan. Omah terakhir. Omah akhirat. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu. Dengan tujuan. Ilmu itu dijadikan bekal oleh dia. Agar bisa hidup bahagia di akhirat. Dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja. Ridho Allah. Dan kemudian bisa berbahagia di akhirat nanti. Hanya itu saja. Tujuannya. Tidak punya yang lain. Fahadha mongkau ta'wi iki wong. Iku minal fa'i zina. Termasuk wong-wong kang. Becoh. Orang-orang yang beruntung. Orang yang punya tujuan belajarnya adalah ridho Allah. Semata-mata dan bahagia di akhirat. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Kita lanjutkan. Warajulun. Ayi asani. Tegesi kang nomor loro. Iku rojulun wong lanang. Atau wong. Gitu ya. Tolabahu dole soporajul huing ilmu. Lias ta'ina supoyo. Mempergunakan. Gitu ya. Soporajul bihi kelawan ilmu. Ala hayatihil ajilati. Engatasi kehidupannya di dunia ini. Ajilah itu dunia ini. Dia belajar ilmu. Tujuannya adalah memperalat ilmu itu. Menggunakan ilmu itu. Untuk kehidupan di dunia ini. Wayanalu lanmerkoleh bihi kelawan ilmu. Al-izzain kemuliaan. Wal jahalan pangkat. Wal malalan harta. Dia. Menggunakan ilmu itu. Dengan tujuan lainnya adalah. Kemuliaan. Pangkat. Dan juga harta. Wahu waw utawi rojul. Iku alimun bidhalika. Wahu waw utawi rojul. Sedangkan laki-laki tersebut. Iku alimun mengerti. Bidhalika. Kelawan mengkunu-mengkunu. Persoalan. Mustash irun. Jadi. Orang yang. Kedua ini. Adalah orang yang mencari ilmu. Dengan tujuan. Menggunakan ilmu itu. Untuk tujuan duniawi. Di pertemuan yang lalu. Kita bahas keikhlasan ya. Ini ada hubungannya. Dan memperoleh. Dengan ilmu itu. Kemuliaan. Pangkat. Dan juga harta. Wahu waw alimun. Bidhalik. Sedangkan dia tahu. Bahwa ilmu itu. Memang punya dampak. Duniawi yang sangat besar. Saudara ku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah. Ini penting kita ketahui bersama-sama ya. Bahwa. Di awal-awal itu kan. Salah satu tujuan dari ilmu pengetahuan itu investasi masa depan. Ini orang itu kan banyak tahu. Dari orang tua itu menyekolahkan anaknya itu kan tahu. Nah itu kadang-kadang ada tujuan untuk itu. Bahkan sekolah-sekolah yang bertipe Islam. Bertipe agama. Lebih kuat. Itu kadang tidak lebih diminati. Dibanding pendidikan-pendidikan yang non-religi. Nah ini kadang-kadang kalau kita mempelajari ilmunya ulama kayak Imam Wazali ini. Kita merasa dikuliti kehidupan kita. Kejolak hati kita. Itu dikuliti. Gitu loh. Makanya kadang-kadang mungkin ya. Kalau saya merabak. Orang mencari ilmu itu kan. Kayak nyari penyakit gitu. Karena tahu. Nyari penyakit bukan maksudnya nyari. Susah bukan. Tapi dia akan tahu banyak sakitnya. Sakit yang ada di dalam hatinya. Kan kadang-kadang orang itu kan lebih baik saya tidak tahu sakit saya. Sakit fisik gitu loh. Kan banyak gitu. Sudah nggak usah periksa ke dokter. Itu. Mending nggak usah tahu. Tahu-tahu mati gitu aja kan. Nah ini juga begitu. Masalah hati. Imam Wazali ini kalau kita kaji terus-menerus. Ini akan mengkuliti hati kita. Ini tipe yang kedua. Itu adalah orang yang mencari ilmu. Dia tahu kalau ilmu itu. Dia peroleh. Itu akan menimbulkan beberapa dampak. Yang termasuk salah satunya adalah duniawi. Pangkat. Harta. Jabatan. Gelar. Ujian. Banyak sekali. Nah kalau itu yang menjadi tujuannya. Maka dia termasuk dalam golongan orang yang kedua ini. Wahuwa alimun bidhalika. Mustash irun. Dia sadar. Merasa. Fikol bihi ing dalam atini rojul. Rika katahalihi ing. Lemahi kondisini rojul. Wah khos sata maksodihi. Wah khos sata maksodihi lan hinanya tujuannya rojul. Dan dia di dalam hatinya itu sebenarnya tahu bahwa tujian duniawi yang dia tandaskan pada ilmu itu. Itu hina gitu loh. Karena memang duniawi itu. Nah ini yang cukup sulit kadang-kadang bagi kita semua. Kalau berbicara tentang hati. Saudaraku kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Wahada utawi iki wong iku minal mukhotirina. Termasuk wong-wongkang berbahaya. Atau ya di dalam lingkaran yang sangat membahayakan. Doa yang paling sering dilabatkan oleh kita semua. Jadi kalau orang yang mencari ilmu tadi dan dia tahu bisa memperalat ilmu. Karena ini tujuannya jelek ya. Saya bahasakan memperalat ilmu pengetahuan dengan tujuan kemuliaan, tujuan gelar, tujuan harta, pangkat dan lain sebagainya. Dan dia tahu bahwa itu hina diteruskan saja. Maka orang seperti ini kata Imam Ghazali, minal mukhotirin. Orang yang dalam bahaya yang sangat besar. Kalau dia pada saat ajalnya tiba tidak bertawabat. Maka dia su'ul khotim. Na'udzubillahimin dhalik. Thumma na'udzubillahimin dhalik. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Insya Allah. Wallahulmuwakfiq ila'akwamid tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!